Intro Hari ini selasa 27 Juni 2023 Kita akan berbincang-bincang dalam satu tema yang sangat-sangat menarik Yaitu pemutihan kendaraan bermotor Ini ada semacam pelesetan Ibu Apakah katanya pemutihan ini bagi kendaraan yang warnanya hitam Atau dicet putih? Mau diputihkan, iya betul sekali Baik, kalau tidak salah tahun kemarin juga kita sudah bertemu ya Hampir dalam tema yang sama Nah Ibu Rahmanita, apakah ini sebuah program rutin Ataukah ini ada hal-hal yang melatar belakangi begitu Sehingga adanya program pemutihan kendaraan bermotor ini Dan dasar hukum serta tujuannya Jelaskan Ibu silahkan Terima kasih Bu Nelly Atas kesempatan yang diberikan kepada kami Kami dari UPPD, juga Samsat Pelaihari Di sini untuk tahun ini kami mungkin memberikan kabar gembira ya Bagi masyarakat atau juga wajib pajak Terutamanya di daerah tanah laut ini Untuk program kami yaitu mungkin kalau dari tadi Ibu sebutkan yaitu pemutihan Sebenarnya itu kalau itu dulu Ibu Jadi sekarang itu mungkin relaksasi Ibu relaksasi pajak kendaraan bermotor Jadi untuk tahun ini dasar hukumnya itu Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan itu nomor 188.44 Garis miring 0572 Garis miring KUM Garis miring 2023 Jadi itu tentang pemberian pembebasan pokok tunggakan Pengurangan atau diskon pokok Kemudian pembebasan sanksi administrasi Berupa denda pajak kendaraan bermotor Pembebasan progresif Dan pembebasan pokok serta sanksi administrasi Berupa denda bea balik nama kendaraan bermotor Atas penyerahan kepemilikan kedua dan seterusnya Di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Berarti ini berlaku seluruh Kalimantan Selatan ya Bu? Iya benar sekali Kemudian untuk tujuannya sendiri Mungkin kalau dari kami Itu sebenarnya untuk perbaikan data Ibu Jadi mungkin kendaraan yang sudah lama Yang sudah 10 tahun lebih Atau 5 tahun lebih Itu kan ada rusak Atau mungkin artinya tidak terpakai lagi Sudah dikilokan gitu Iya Ibu Jadi ini mungkin bagi kami sendiri Ini adalah perbaikan data Jadi nanti kalau misalnya memang sudah tidak ada lagi Kendaraan bermotornya itu mungkin bisa dihapuskan oleh kami sendiri Kemudian tujuannya juga yang kedua Di apa namanya Sebagai PKB atau pajak kendaraan bermotor Dan juga biaya balik nama kendaraan bermotor ini Adalah merupakan sumber penerimaan asli pendapatan daerah Yang potensial dan dominan bagi Provinsi Kalimantan Selatan Dimana dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi Dan juga optimalisasi pendapatan dari sektor fiskal Provinsi Kalimantan Selatan Mungkin itu tujuannya Bu Oke Tadi ada pembebasan pokok Progresif Kemudian ada denda ya Bu Yang dibebaskan ya Bu Banyak Ibu diskonnya Banyak diskonnya Ada beberapa poin Ibu Kalau tahun kemarin Pemutihan ya Tahun ini Di selebaran ini kayaknya relaksasi Relaksasi Apa nih yang membedakan Dengan tahun kemarin Dengan tahun ini Bu Apakah hanya sekedar nama gitu Dari putih menjadi Relaksasi Saya kalau relaksasi ini Teringatnya kayak Kayak apa ya Keringanan Iya Atau diskon persenan ini lebih banyak Tahun ini Ada perasaan enjoy gitu ya Bukan menjadi beban begitu Silahkan Pak Adi Terima kasih Ibu Nelly Selamat pagi para pendengar Radio Tuntung Pandang Mungkin Yang dapat Kami jelaskan Yang pertama Dengan tahun lalu Itu ada perbedaannya Bu Oke Untuk tahun lalu itu Hanya sanksinya yang dihapuskan Dan tahun ini Banyak sekali program-program Yang memang Dibuat oleh Pemerintah Perusahaan Selatan Khususnya Pak Gubernur Karena memang Untuk tahun ini Itu Yang pertama Sanksinya dihapuskan Sama seperti tahun lalu Oke Yang kedua Pajak progresif Oke Itu dihapuskan Jadi Jika pemilik Yang biasa ada Kendaraan 2 3 Di atas 1000 cc itu Nah Masya Allah Tapi gak apa-apa Itu menambah penerbangan kami Bu Ya anaknya satu Kakak Adek Istri dan Ayah Luar biasa Terus yang ketiga juga Ada Terkait Diskon Pokok pajaknya Diskon Pokok Jadi yang biasanya ini Mungkin salah satunya Yang tunggakan yang 5 tahun Itu akan didiskon 2 tahun Jadi hanya bayar 3 tahun Plus tahun berjalan Terus juga Ada juga Kami juga gak lupa Yang taat pajak nih Yang selama tiap tahun dia Bayar terus Masa sih gak dapat Reward atau apa Ya seperti saya gitu ya Nah itu juga dapat Dapat diskon Untuk yang Masa lakunya Misalkan Wajib pajak Mau bayar Ini Satu bulan Mau habis nih Nah itu dapat 2% Potongan diskon Sebulan Sebelum Jatuh tempo Berarti Terus 31-60 hari Sebelum Masa laku Atau jatuh tempo Itu pajak Habis Itu dapat Potongan 4% Nah Jadi memang Tahun ini Banyak sekali program Dan mudah-mudahan Ini Menambah minat masyarakat Dan juga Kesadaran masyarakat Untuk bayar pajak Ya betul sekali Kalau yang kemarin Mungkin disimpan-simpan Gitulah Karena takut Apa Pajaknya Agak berat Nah Sekarang ini saatnya ya Bagi Para pendengar Yang memiliki Kendaraan Ini mumpung ada Program Relaksasi ini Ya Ayo kita bersama-sama Untuk Mengembalikan Hak kita Dan kewajiban kita Sebagai warga Negara yang baik Ya Yang taat dengan pajak Baik Pak Adi mas Ini Mungkin Ijin mungkin satu lagi bu Ini mungkin yang Tidak kalah penting ya Karena Untuk BBN Bia Balik Nama Jadi memang Di notice pajak itu Selain ada pajak Kendaraan bermotor Dan juga Sembangan wajib Dana kecelakaan Lalu lintas jalan Ada juga Bia Balik Nama Bia Balik Nama itu Misalkan Mau Balik Nama Kendaraan kedua Ibu beli Motor Dan mau Balik Nama Atas Nama Ibu Itu ada pajaknya juga Ada Bia Balik Namanya Dan untuk program ini Bia Balik Namanya Itu gratis Itu biasanya Bia Balik Nama Untuk Kendaraan Second itu Dua per tiga Dari pajak Misalkan Tiga juta Berarti dua juta Digratiskan Untuk yang Balik Nama Plus Jika Kendaraan ini Dari luar provinsi Misalkan Plat B Jakarta Atau L Itu selain Bia Balik Namanya Gratis Itu juga dapat Potongan diskon 50% Dari pokok pajak Untuk tahun Pertama Ya Itu makanya Untuk masyarakat Khususnya Tanah Laut Segeralah Membalikkan nama Dari luar Kasel Menjadi kasel Karena itu juga Selain PAD Daerah Juga Kita Ada dana bagi hasil Ke pemerintah Kabupaten Tanah Laut Nah jadi Semakin Banyak PAD Yang diterima oleh Provinsi Dan juga itu Ada juga Akan menambah juga Untuk Pendapatan Di Kabupaten Tanah Laut Tapi saya pernah dengar mas Saya pernah dengar Pemberi insentif Untuk bea Bea Balik-balik nama ini Jadi Maksudnya gimana tuh Saya pernah dengar Di televisi Pemberian insentif Untuk Berupa Pembebasan Bea Balik nama Ya itu Jadi Dengar-dengar insentifnya Jadi Jadi angin segar Ibu lagi nih Buat kita Silahkan mas Mungkin tadi juga Yang lu sampaikan tadi Insentif itu Maksudnya itu pak Jadi Jika bapak Mau balik nama Kendaraan yang belum Atas nama bapak Itu Bea balik namanya Gratis Plus Yang non-DA Dapat potongan lagi 50% Untuk pajak Kendaraan berhormatannya Di tahun Ini Jadi masyarakat Biar gak salah paham Ya Betul Oke Pak Adi Mas Ini program ini Berlakunya Hanya sampai Bulan Desember Nanti Atau Bagaimana Ya Kalau untuk Yang Kita mulai 1 Juli Sesuai dengan SK Gubernur Kedua Selatan 1 Juli Sampai 9 Desember Itu programnya Yang pertama Progresif Dihapuskan Sampai 9 Desember Yang kedua Sangsi Biaya balik nama Dihapuskan Sangsi Yang ketiga Juga Sangsi Pokok PKB Dihapuskan Dan untuk Yang 1 Juli Sampai 30 September 2023 Itu Yang pertama Yang taat pajak Dapat diskon 2% Untuk yang Masa laku Sampai 30 hari Di atas 31 hari Sampai 60 hari Dapat Diskon 44% Yang kedua Biaya balik nama Pun gratis Karena Program Sampai 9 Desember Plus PKB Untuk Non DA Menjadi DA Itu 50% Pajaknya Adapat Potongan Itu Dan juga Untuk Tunggakan Tunggakan Yang memang Itu Yang beberapa tahun Mati Itu pun Dapat Selain Bebas Sanksi Administrasi Dapat juga Potongan Pokok Tunggakannya Untuk Pajak Kendaraan Luar biasa Tahun ini Kayaknya Besar Besaran Dan Satu hal Yang Sangat Menggembirakan Kami mengimbau Kepada Para pendengar Kita Untuk Dapat Memanfaatkan Fasilitas Ini Dengan Sebaik Baiknya Karena Kemungkinan Kemungkinan Tahun depan Akan Berbeda Lagi Nah Akan Berbeda Lagi Baik Mas Kita Kupas Lagi Banyak Yang Kemarin Tidak Paham Yang Pertama Tadi Pembebasan Pokok Pembebasan Pokok Pajak Begitu Nah Ini Dalam Dalam Kaitannya Dengan Ini Bagaimana Masyarakat Kita Mendapatkan Fasilitas Itu Apa Saja Persyaratannya Begitu Untuk Persyaratan Sama Seperti Juga Biasanya Tidak Ada Perbedaan Tapi Memang Ini Kebijakan Gebur Kemasar Untuk Meningankan Beban Masyarakat Karena Memang Di dalam Kondisi Seperti Ini Yang Kata Ibu Tadi Ibu Kepala BPD Samsat Selain Pembelian Ekonomi Juga Untuk Perbaikan Data Oke Baik Saya Ke Pak Pak Jasara Harja Saya Sudah Dapat Titipan Juga Pertanyaan Banyak Dari Malam Dari Teman Teman Satunya Ini Kita Ketika Kita Membayar Pajak Kendaraan Pajak Kendaraan Disitu Ada Macam Macam Biaya Yang Harus Kita Bayar Salah Satunya Adalah Jasara Harja Patriono Jasara Harja Ini Mutlak Atau Wajib Bagi Semua Pemilik Kendaraan Bermotor Jadi Gini Ibu Sesuai Dengan Undang 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib Cilakan Lalu Lintas Jalan Yang Mana Kami Bersama Sama Di Samsat Bu Tiga Instansi Kami Ada Dari Kepolisian Terkait Registrasi Dan Identifikasi Terus Dari Bapendanya Sendiri Terkait Pajak PKB Dan Kami Disana Jasar Harja Terkait SW DKLLJ Yang Mana Itu Kemanjangannya Adalah Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Bu Kan Disana Wajib Terkait Dengan Bunyinya Kami Berbarengan Jadi Kita Itu Intinya Di Samsat Mempermudah Masyarakat Dalam Artian Kita Diberi Fasilitas Satu Wadah Satu Kantor Kita Tidak Menyuruh Masyarakat Untuk Datang Ke Polisi Dulu Untuk Identifikasi Dan Terus Ke Bapenda Dan Terus Ke Jasara Jadi Dijadikan Satu Jadi Dana Itulah Bu Yang Kami Kelola Oleh Pihak Jasara Harja Untuk Menyantuni Para korban Lakalantas Yang tertuang Dengan Di dalam Undang-Undang Itu Bu Jadi Seperti Itu Kurang Lebihnya Jasara Harja Lalu Pada Saat Adanya Relaksasi Ini Apakah Jasara Harja Juga Memberikan Relaksasi Juga Iya Kalau Misalnya Ada Relaksasi Jasara Harja Relaksasi Juga Enggak Jadi Langsung Saya jawab Untuk Jasara Harja Kita Tetap Men-Support Bu Oke Karena Memang Nominal Dari Jasara Harja Itu Nominalnya Kecil Untuk Kendaraan R2 Itu Cuma 35.000 Pertahun Tapi Kita Akan Membebaskan Sanksi Pajaknya Untuk Tahun Lalu Nah Itu Akan Kita Bebaskan Dan Untuk Diketah Jasara Harja Itu Bu Walaupun Tidak Ada Program Relaksasi Pemutian Tapi Jasara Harja Misalnya Kendaraan Bermotor Yang Matinya Lebih Daripada 5 tahun Kami Tetap Maksimal Mengutip 5 tahun Pokok Bu Nah Itu Kami Tidak Mengutip Lebih Daripada 5 tahun Jadi Walaupun 20 tahun Sekalipun Kami Tetap Akan Mengutip Besarannya 5 tahun 5 x 35 Iya Untuk Kendaraan Roda 2 Roda Berarti Beda Lagi Maksimal Kami Cuman 163 Ribu Itu Pun Untuk CC Yang Besar Untuk Truk-truk Yang Besar Soalnya Begini Saya Suara Masyarakat Kalau Misalnya Katanya Tidak Wajib Masyarakat Tidak Tahu Panjang Kalau Misalnya Tidak Wajib Berarti Masyarakat Kita Boleh Memilih Begitu Karena Dari Sekian Banyak Begitu Mereka Yang Membayar Jasara Harja Amit Amit Hanya Seberapa Persen Yang Menikmati Yang Menikmati Dari Layanan Atau Fasilitas Jasara Harja Itu Begitu Kalau Boleh Memilih Katanya Boleh Tidak Bayar Jadi Gini Saya Tanggapi Langsung Jadi Jasara Harja Ini kan Kepanjangan Daripada Pemerintahan Negara Hadir Untuk Menjamin Seluruh Korban Lakalantas Yang berada Di Indonesia Melalui Kami Jasara Harja Sebagai Penggerak Di sana Dua Undang Undang 33 34 Jadi Gini Bu Biar Masyarakat Ikhlas Dalam Membayarkan Pajaknya Kita Meniatkan Bu Uang Uang Yang Kita Bayarkan Untuk Wajah Kendaraan Itu Kita Sedekahkan Dan Kita Doanya Hanya Untuk Membantu Masyarakat Yang Mengalami Musibah Kejadaan Asas Butong Royong Jadi Kita Niatkan Untuk Keluarga Kita Jangan Sampai Mengalami Musibah Hidup Itu Harapan Seperti Seperti Sebagian Begitu Katanya Masyarakat Ketika Kita Masuk Gajah Sahara Harja Kayak Kayaknya Kayak Kayak Ada Doa Kayak Pengen Karena Ketika Tahu Ada Asuransinya Katanya Pengen Dapet Jangan Bu Jadi Jangan Jadi Ini Yang Kita Butuhkan Kepada Masyarakat Agar Masyarakat Kita Sekali Lagi Menguatkan Menguatkan Niat Kita Jadi Pada Jasara Harja Ini Adalah Prinsipnya Prinsip Kotong Royong Meskipun Kita Tidak Menerima Dari Feedback Jasara Harja Tapi Kita Sudah Menerima Keselamatan Itu Luar Biasa Nah Itu Kalau Kita Nerima Berarti Kita Dah Sibah Kabarnya Duka Mas Kabarnya Kan Kabar Tidak Bagus Begitu Ya Nah Seperti Itu Sekali Lagi Kita Masyarakat Jadi Karena Jasara Harja Ini Adalah Sumbangan Wajib Jadi Tidak Bisa Dihindari Setiap Anda Melakukan Pembayaran Atau Pengisian Pajak Kendaraan Bermotor Maka Wajib Membayarkan Jasara Ada Sangsi Enggak Mas Ada Juga Ada Sanksinya Juga Itu Kita Bertahap Ada Empat Tahapan Satu Sampai Tiga Bulan Itu Misalnya Untuk Kendaraan Itu Cuma Rp8.000 Dan Dari 31 Sampai 60 Itu Rp16.000 Per 25% Dari Total Denda 32.000 Untuk Kendaraan Itu Karena Kami Dari 35.000 Itu 32.000 Pokok Dan 3.000 Itu Kartu Dana Namanya Dan Untuk Diketahui Juga Mungkin Masyarakat Tanah Laut Kita Di Tanah Laut Ini Pemegang Terbesar Data Kecelakaan Meninggal Dunia Jadi Secara Santunan Jasara Harja Mengeluarkan Sangat Banyak Santunan Untuk Wilayah Tanah Laut Karena Per Satu Orang Meninggal Dunia Itu Santunannya 50.000 Mau Nggak 50.000 Saya Nawarin 50.000 Tapi Nggak Bukan Napes Lagi Dan Mendapatkan Alhi Waris Juga Jadi Harapannya Untuk Semester Dua Kedepan Dari Bulan Juli Sampai Dengan Desember Harapannya Mudah-mudahan Kita Di Tanah Laut Ini Bisa Menekan Angka Kecelakaan Lintas Tersebut Bu Karena Ya Juga Tidak Enak Didengar Bu Kita Tanah Laut Masa Penyumbang Laka Lantas Terbesar Bukannya Dari Pendapatan Terbesar Tapi Penyumbang Laka Lantas Terbesar Oke Kita ke Suara Pendengar Suara Pendengar Halo Selamat Pagi Pagi Bu Oke Apa Kabarnya Nih Pak Kopi Mana Kopi Kopi Kini diantar Siang Oh Ya Baik Silahkan Pagi Mas Iwan Siap Pagi Para Narasumber Ibu Rahmanita Arifin S MAP Ibu Dewi Febria Tadahulu Si menyebut Ibu Rahmanita Selamat pagi Pak Selamat pagi Saya respek Sekali Pertama Ada Duluan Beberapa Dia mengisi Cuma KTP Dicari KTP Oke KTP Pertama Misalnya Lewat Baka 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 Bisa Baka 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 Terus Yang Dua Masalah Harja Baka Harja Oke Baka Kalau Laka Tunggal Apakah Dapat Ya Laka Tunggal Kalau Dapat Nah Terus Yang Kedua Masalah Misalnya Ada Kan Kedua 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 B Nah Yang Satu Ada Terus Tidak Ada Laporan Polisi Nah Dia Ahli Warisi Mau Dapat Jasa Harja Dapat Jasa Harja Dilah Entas Dimintai Kronologis Rapor Ketidaknya Kesempatan Damai Nah Kesempatan Damai Itu Bisa Dapat Jasa Harja Enggak Itu Oke Otomatis Kan Masalah Hukumnya Mungkin Disitu Kita Sampai Itu Ya Mas Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Luar Biasa Pak Haryanto Mewakili Ada Beberapa Keluhan Nah Yang pertama Tadi KTP Pemilik Asal Ya Memang Ada juga Pak Titipan Juga Ada Telepon lagi Oke Baik Kita Gabungin Aja Dulu Ya Kita Tampung Aja Dulu Ya Suara Selamat Pagi Halo Selamat Pagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sehat Ada Di Sana Oke Panggung Ampungan 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 Jawa Kan Banjar 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 Oke Silahkan Bu Armah Oke Abang Sampai Tidak Bunda Nah Bumpa Sampai Nakan Kayak Apa Pendaraan Yang Mati Semua An Nah Bunda ya udah ya ya cuma itu aja ya selamat semuanya ya amin 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam Asal KSR Kijang Yang mati 2 tahun Ya kalau Kijang mati 2 tahun Bangkainya Kira-kira Baik ada 2 suara pendengar Pak Haryanto langsung ditanggapi Tentang Pak Haryanto di Batu Ampar Tentang keluhan Yang sering diperlukan adanya KTP pemilik asal Sedangkan memang pemilik asal Sudah kena tahu lagi Antah berantahnya dimana Terima kasih Dengan Pak Pak Haryanto Selamat pagi Pak Haryanto Mungkin nanti Ibu Kanit juga menambahkan terkait ini Nah Mungkin yang saya sampaikan Dengan adanya program ini Itu dimanfaatkan Pak Haryanto untuk memilik nama Karena memang Itu untuk identitas Jadi memang kendaraan itu kan Identitas juga Pemiliknya Jika nanti Suatu saat Kedepannya juga agak susah Karena Sesuai perseratan Memang horse ini Pak Budewi ya Horse ada KTP Jadi makanya Nah pemilik asal Tapi dalam relaksasi ini Bisa dikesampingkan ya Perseratan itu begitu Nah dalam relaksasi ini kan Ada biaya belik nama Bu Belik nama itu maksudnya Dari pemilik lama Ke kita Kita belik namakan Kendaraan itu Kena atas nama kita Nah dalam program ini kan Sudah dijelaskan bahwa Gratis Untuk balik namanya Oke Nah yang kedua Jika plat Non DA Dapat 50% Diskon pajaknya Tapi jika Tetap plat DA Misalkan dari Tanjung Ke Tanah Laut Atau dari Tanah Laut Ke daerah lain Di Kalsel Itu Bayar balik namanya Tetap gratis Ini yang dipermasalahkan tadi Ketika kita hendak balik nama Pak Ketika hendak balik nama Itu di dalam perseratan itu Di KTP Pemilik kendaraan pemotor yang lama Ya Pemilik Nah Sedangkan Pemilik kendaraan lama ini Itu sudah tidak diketahui lagi Dimana orangnya Begitu Nah Apakah dalam Dalam rangka relaksasi ini Persyaratan KTP Pemilik asal itu Bisa dikesampingkan Untuk kelebih jelasnya Nanti Ibu Kanit Yang akan menjelaskan Karena Itu kewenangan beliau Terkait identifikasi Dan registrasi Silahkan Silahkan Bu Kanit Budewit Terima kasih Pak siapa tadi Ibu? Pak Haryanto Jadi saya akan menjelaskan Bahwa Dalam persyaratan Balik nama ya Ibu Itu harus Disertakan dengan KTP Kenapa? Karena kan disitu ada Identitas Nah Kita tidak tahu nih Sebelumnya Mungkin kendaraan ini Punya adiknya Atau punya saudaranya Siapa? Atau mungkin Hasil tindak pidana Kan bukan? Itu sebabnya Kenapa harus disertakan KTP-nya di dalam Seperti itu Dan itu tidak bisa disimpangi ya Bu Kanit? Kalau disimpangi sih tidak Mungkin Apa Relaksasinya ini dimana? Kalau seperti yang disampaikan Pak Adi Mas tadi Sebenarnya relaksasinya itu Di biayanya Di biayanya aja Di persyaratannya tetap ya Ya bener Ibu Bukan di persyaratannya Tapi di biayanya Seperti itu Jadi mungkin tipsnya Kalau beli motor Jadi awal-awal Ya dipastikan Pastikan kalau ada KTP-nya Foto kopinya bisa Bu? Foto kopinya bisa Setelah asli dipakain juga bisa Orang pemilik aslinya Nanti ingin lagi Soalnya banyak kejadian Ibu Di Pulau Jawa itu Banyak kendaraan-kendaraan itu Sebenarnya punya orang lain Tapi pengen dibalik nama ke dia Seperti itu Misalnya Saya minjam duit ke Ibu Nah minjam duit Saya cuma mengasihkan Kendaraan saya Seperti itu Padahal kan Mungkin saya tidak bisa Sebagai jaminan Sebagai jaminan Mungkin saya tidak bisa melunasi kan Di dalam pikiran Ibu Wah dia tidak bisa membayar lagi nih Sudah ini aku jual saja Seperti itu Di suatu ketiga Nanti saya melaporkan Menghindari ya Ibu Dewi Menghindari Adanya penyalahgunaan Kewenangan Kepemilikan itu Jadi Pak Haryanto Ini tidak bisa disimpangi ya Tetap KTP pemilik Itu KTP saya harus diambil Pak Haryanto Kalau nanti mau balik nama dengan nama saya Oke yang kedua tadi Tentang jasara harja Mas Triyono Laka tunggal Laka tunggal Mungkin sebelum itu Saya cuma Bisa menghimbau lagi Kepada seluruh pendengar Radio Tuntung Pandang Di Tanah Laut Ayo memanfaatkan nih Program relaksasi pajak ini Karena Ini adalah jawaban dari Dari pusat bu Terkait Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 Pasal 74 bu Tentang penghapusan Data kendaraan bermotor Nah ini kita dari Kalimantan Selatan Oleh kebunur sendiri Telah menjawab Daripada Pertanyaan itu Agar apa Meringankan masyarakat bu Karena apabila nanti Kendaraan bermotornya Sudah dihapus Nah itu Tidak akan bisa Diregistrasi lagi Dan Kemungkinan Kalau status kendaraannya Bodong kan Kita jasara harja Jadi bingung bu Untuk menjamin masa Kita harus menjamin Kendaraan yang tidak Diperbolehkan beroperasi Di jalan terakhir Oke Itu sih bu Nah Kembali untuk menjawab Pertanyaan terkait Kecelakaan tunggal Nah jadi Sesuai undang-undang 34 Dana pertanggungan Wajib Kecelakaan lalu lintas Angkutan jalan Itu Kecelakaan tunggal Tidak bisa dijamin bu Oh begitu Karena Sesuai dengan bunyinya Juga Yang menjadi korban Akibat dari Alat angkutan lalu lintas Jalan tersebut bu Nah jadi Misalnya Tabrakan dua kendaraan Bisa dijamin karena Sistem silang bu Dengan mudahnya Sistem silang Tapi beda bu Di undang-undang 33 Itu terkait Alat angkutan umum Nah apabila terjadi Kecelakaan tunggal Itu dijamin bu Alat angkutan umum Yang sah ya bu Mungkin darat Laut maupun udara Kita juga hadir disana Bu Jaya serah harja Mungkin yang biasa Kita dengar Untuk di jalan raya Itu adalah Angkutan taksi ya Kita akan Atau bus trans ya Ya Trans Banua Ya itu trans Banua Sudah kerjasama juga Dengan kita Karena sudah ada Membayarkan premi Yang mana sebenarnya Premi itu dibayarkan oleh Dari tarif Angkutan itu Kita akan membayar tarif Disana sudah Sesuai undang-undang Wajib mengasuransikan Penumpang Setiap pemilik Angkutan tersebut Jadi itu kita Jawab ya bu Jadi Pik ya Kalau laka tunggal Tidak dapat Ya Mobil pribadi ya Kendaraan pribadi Untuk kendaraan pribadi Jangan-jangan Nanti kan Berabah sorangan Itu bu Kenapa kita Jaya serah harja Tidak bisa Menjamin itu Karena Banyak negatifnya Terkait Celakaan tunggal Mungkin ada yang Ugal-ugalan Di jalan Ada yang mabuk Masa harus kita Berikan jaminan Kita bayarkan santunan Dan Untuk pertanyaan Yang kedua Terkait laporan polisi Kembali lagi Ini ada kaitannya Dengan celakaan tunggal Juga Kenapa kita harus Berpedoman Kepada Laporan polisi Karena Memang di jasar harga Menjadi on topnya Itu adalah Laporan polisi Tanpa ada Laporan polisi Kita tidak bisa Menjaminkan Santunan Ataupun Biaya rawatan Kepada masyarakat Karena Dengan adanya Laporan polisi Itu adalah Yang membenarkan Bahwa kecelakaan itu Terjadi Tanpa ada Laporan polisi Mungkin bisa saja Orang yang kecelakaan kerja Ngeklaimnya Ke jasar harga Nah otomatis kan kami Tidak sesuai Pada porsinya Yang harusnya memang Untuk kecelakaan Lalu lintas Kenapa Habis Kami bayarkan Untuk kecelakaan kerja Makanya Harus laporan polisi Makanya kami Bekerja sama Walaupun berdamai Kata Pak Walaupun berdamai Seperti ini Laporan polisi Terbit Proses hukum jalan Dan bisa dibarengin Dengan damai Terkecuali Laporan polisi Belum terbit Sudah damai Dulunya Gak bisa Kami Dilaporkan dulu Agar apa Mungkin Saya sampaikan Disini Untuk korban Meninggal dunia Santunan Yang dikeluarkan Jasa harga Itu Besaranya 50 juta rupiah Dan untuk korban Luka-luka itu Mendapatkan Pergantian biaya perawatan Atau penjaminan Biaya perawatan Di rumah sakit Yang kami Sudah bekerja sama Di seluruh rumah sakit Umum daerah Di Kalimantan Selatan Terkait penjaminan Karena Tidak semua orang Bu punya uang Makanya kami hadir Berdasarkan laporan polisi Siapa saja yang disana Menjadi korban Itu insyaallah Pasti akan saya hubungi Dan akan saya datangin Oh iya Oke intinya adalah Laporan polisi Mbak Dewi Berapa lama Tenggang waktu Dari Terjadinya Sebuah kecelakaan Dengan laporannya Sebenarnya Untuk tenggang Waktunya itu Tidak ada Batasannya Cuman lebih baik Sesegera mungkin Kenapa Karena itu Ada namanya TKP Tempat kejadian Peristiwa Semakin lama Kita melaporkan TKP ini Semakin rusak Jadi tidak bisa Dibuat laporan Polisinya Seperti itu Sehingga nanti Akan mengurangi Mungkin Apa ya Proposional Keyakinan Atas kejadian tersebut Betul Oke Paham ya Pak Arianto Sudah jelas Nah terus ke Bu Armah Nah Bu Armah Ini kayak apa Kendaraan mati semuaan Tadi Hendak nakunakan Yang mati semuaan Ini mesinnya mati dua Lampunya mati dua Iya Nah ini Mati semuaan Saya gantuan meja Oke Bagaimana Ibu Bapak Silahkan jawab dulu Silahkan Nambahkan Mungkin Mungkin Disini Seperti Ibu Armah Sari ya Bu Mungkin Mati semuaan Mungkin ada beberapa Ini ya Mungkin Ibu Armah Punya kendaraan Ya mungkin ada beberapa Mungkin satu Dua Tiga Atau Misalnya ada roda dua Ada roda empat Jadi disini Dalam relaksasi pajak Ini ada Pembebasan Ibu Ada sebagian Atas pokok pajak Kendaraan bermotor Yang melakukan Pembayaran pajak Kendaraan bermotor Itu yang pertama Yaitu Pembayaran pajak Kendaraan bermotor Yang tertunggak Artinya yang Sebelas tahun Sudah mati Ke atas Bu Sebelas tahun ke atas Itu mati Jadi itu mendapat Pengurangan Dengan membayar Sepuluh tahun Pokok Dan juga Ditambah dengan Pokok pajak Tahun berjalan Jadi sebelas tahun Aturannya dua belas Ya Artinya Sebelas tahun ke atas Ibu misalnya Dua puluh tahun Tiga puluh tahun Matinya Kemudian yang kedua Juga ada Yang enam tahun Sampai sepuluh tahun Ibu yang mati Jadi itu Ada mendapat Juga pengurangan Dengan membayar Lima tahun Pokok pajak Ditambah dengan Pokok pajak Tahun berjalan Oke Kemudian ada Ada lima poin Di sini Yang untuk Yang Pembayaran pajak Bermotor Kemudian Yang tertunggak Selama lima tahun Itu Dengan membayar Tiga tahun Pokok pajak Tertunggak Ditambah dengan Pokok pajak Tahun berjalan Kemudian Yang keempat Itu Pembayaran pajak Kendaraan bermotor Yang tertunggak Selama empat tahun Itu Mendapat pengurangan Dengan membayar Dua tahun Pokok pajak Tertunggak Ditambah dengan Pokok pajak Tahun berjalan Kemudian yang kelima Itu pembayaran Pajak kendaraan bermotor Yang tertunggak Mulai dari Tiga tahun Itu mendapat pengurangan Dengan membayar Satu tahun Pokok pajak Tertunggak Ditambah dengan Pokok pajak Tahun berjalan Oke Mungkin itu Ada beberapa Poin yang bisa Ibu Armah Tadi Artinya ikuti Ibu Di Ibu Armah Tadi tertunggaknya Dua tahun Tidak ada Masuknya Dimana Ini bagaimana Mungkin kalau Dua tahun Bagaimana Pak Adimas Kalau dua tahun Itu nanti Masuknya Bebas Dendanya Dihilangkan Dendanya aja Dihilangkan Hanya dendanya Pokoknya Tetap dibayar Dendanya itu cukup Lumayan Bu Sekitar 25% Dari pokoknya Ya Ya Oke Bu Armah Ya Pokoknya tetap Ya Tapi Dendanya Yang Dibebaskan Ya Dan itu lumayan Katanya Pak Adimas Lumayan Oke Jadi Apa Sekarang Diisi aja Bu Mumpung masih dua tahun Dihidupi Iya Dihidupi Padahal hidup Dihidupi aja Tidak pagi Nyengeng Oke Oke Baik kita ke Suara pendengar Di chatting Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Apa bisa Motor tua Perpanjangan pajak Tapi Nomor rangkanya Hilang Gara-gara Kropos Wow Masalah surat-surat Lengkap Terus Nomor mesin Juga sama Cuman Nomor rangka Aja yang hilang Nah Bagaimana nih Gak ada nomor rangkanya Bu Kropos Kropos Sudah Jadi kendaraan lama ya Bu Ya kendaraan lama Dimana Surat-surat lengkap Berarti ada STNK Dan BPKB nya Terus yang ketiga Nomor rangkanya Kropos Tapi nomor mesinnya ada Itu bisa dihidupkan Itu bisa dihidupkan Apabila Data tersebut Terdaftar di Samsat Sesetempat Ibu Iya Jadi misalnya nih Jangan sampai Ternyata kendaraannya Bukan daerah Tanah laut Gak bisa Gak bisa Ibu Gitu Harus dipastikan dulu Pak Kendaraan lamanya ini Karena kan kita tahu Biasanya kendaraan lama ini Yang dari luar Kalimantan ya kan Bu Seperti itu Tapi kalau misalnya Memang daerah Tanah laut Bisa menghidupkan kembali Bisa Ibu Yang penting Kendaraannya dibawa ke Samsat Nanti akan kita cek fisik Ada yang namanya Air Ibu Nah kita masukkan datanya Ternyata benar Hanya di nomor Rangkanya saja yang hilang Namun data yang lain yang lengkap Kita pastikan Itu benar Ibu Seperti itu Jadi kalau hanya nomor Rangka Yang hilang Karena kropos Tapi surat-surat yang lainnya Lengkap Itu bisa diisi kembali Dengan catatan tadi Asalkan kendaraan itu Adalah kendaraan Dari tanah laut Oke Kalau di luar tanah laut Bisa juga ya Menyesuaikan Di tempat Di tempatnya masing-masing Ibu Sesuai dengan alamat Oke Ya seperti itu Baik Di berikutnya Ada Haji Isur Di Pantai Linuh Tanya Pak Bu Ulun masih bertanya-tanya Nah Wah ini tak lihat Ada pelat berwarna putih Nah apakah ada perbedaan Dengan pelat hirang Atau ada hal lain Terima kasih Baik Terima kasih Haji Isur Di Pantai Linuh Oke Terima kasih Pak Haji Isur Pasal pertanyaannya Tidak ada perbedaan ya Ibu ya Untuk kendaraan Dengan pelat berwarna hitam Maupun warna putih Hanya perbedaan Di warna saja Tujuannya apa Kenapa ada perubahan Dari warna hitam Ke warna putih Agar ketika malam hari Lebih jelas Kita melihatnya Pak Oh ternyata ada kendaraan Di depan Seperti itu Sebenarnya tujuannya Untuk hal baik Bukan karena Wah ini keluaran lama nih Jadi warna hitam Ini keluaran baru Warna putih Tidak Bu Tidak seperti Jadi sama saja Kendaraan tersebut Memang ada Kebijakan ya Seperti itu Dengan tujuan Untuk memperjelas Pada saat malam hari Benar Dan itu seluruh Indonesia ya Bu Bukan Kalimantan Selatan aja Betul Ini kan program ini Warna putih hitam ini Baru-baru aja ya Sudah Ya diberlakukan Dua tahun Dua tahun yang lalu Begitu ya Atau setahun yang lalu Setahun belakangan Setahun yang lalu Nah lalu bagi mereka Yang sampai saat ini nih Kendaraannya itu Masih pakai Plat warna hitam Ya ini Kapan bisa diganti Warna putihnya Tunggu berganti STNKnya 5 tahun lagi Oh Oke Tenang Tenang Tidak akan ada perbedaan Cuman platnya Beda warna ya Bu Sama aja Khawatirnya begini Mbak Dewi Masyarakat kita Ini kan Kalau di Jakarta kan Ada plat ganjil genap ya Nah Jangan-jangan Katanya nanti diberlakukan nih Plat hitam putih Ya Putih untuk malam hari Hitam Iya Berarti saya punya Mobil 2 Gitu kan ya Lo sebawa Jadi Anehnya berganti Oke Jadi seperti itu penjelasannya ya Artinya tidak ada perbedaan Ya karena ini memang program Begitu untuk memperjelas Ya pada malam hari Jadi sarannya juga Bu Terkait yang plat ya Bantu menjawab Ibu Dewi tadi Untuk yang sudah plat hitam Jangan diputihkan Karena disana Di STNK kan ada warna TNKB Jadi disesuaikan Kalau memang sudah hitam Jangan 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 Waktu ada pengecekan Nanti kena Karena kan untuk plat putih ini Kita untuk men-support Terkait Etle ya Etle Untuk terlihat jelas Biasanya Untuk di Tanah Hot Memang belum ya Bu Tapi di kota besar Di Banjir Masin Banjir Baru Sudah ada itu Bu Oke dengan catatan Tidak boleh diputihkan Sendiri ya Ada yang sudah Mokar pilok Biar kendaraan ulun Kelihatan baru Pang Ulun putihkan aja Karena biasanya kan Kalau yang Hal yang baru Jadi berarti itu Ngetrend Update Nah sekarang kan memang Jamatnya harus update Nah jadi Diam-diam Mutihkan sendiri juga Artinya tidak boleh ya Bapak Dewi Oke ini catatan ya Buat kawan-kawan Karena ada beberapa juga kemarin Yang sudah siap-siap Memutihin sendiri Iya Gak boleh katanya Oke Masih ada pertanyaan Oke Banyak ini pertanyaannya ya Oke Belum masuk Belum masuk ya Saya masih ke Bu Mbak Dewi Mbak Dewi Tadi disebutkan bahwa Tanah laut Tinggi ya Angka Kecelakaan lalu lintas Seperti itu Nah Kalau menurut Evaluasi Atau analisa Apa nih Yang menyebabkan Tanah laut Menjadi penyumbang terbesar Laka lantas itu Mbak Dewi Apakah karena memang Struktur Jalan Jalan Atau Memang kan kita bergunung-gunung ya Atau Lebih kepada Mennya Orangnya Atau Sosialisasi kita Atau pemahaman kita Kepada masyarakat Yang Belum seutuhnya Mungkin untuk jawaban ini Kita sependapat ya Pak Untuk Di daerah tanah laut itu Dua Bu yang paling besar Yang pertama tuh Humannya Ya manusianya Yang kedua itu Daerahnya Memang struktur daerahnya Yang membuat Jadi kenapa kita bisa Bilang Humannya Ini Karena masih banyak Masyarakat yang Belum sadar Betul Belum sadar Bisa kita lihat Kadang kita juga di daerah Kita menyebutkan Kota Pelihari ya Bu ya Di daerah Kota Pelihari Masih banyak juga Masyarakat yang Belum sadar Untuk menggunakan Contohnya Helm Kalau jalan-jalan sore Ya kan Anak berjalanan Bu Ay Ngapain berhelen Katanya Kadang terlihat tampannya Nah Padahal Bahaya loh Karena kan kita tahu Bu Kalau kendaraan dari luar itu Mau ke tanah bumbu Atau mau ke pantai Itu mau gak mau Harus lewat daerah Pelihari ya kan Dan pasti laju ya Dan pasti laju Dan itu gak bisa kita hindarin Antara Mobil kendaraan Ataupun truk Bus Tronton Itu semua lewat dari situ Ibu Seperti itu Jadi Menurut saya Lebih disadarkan kembali Oke Yang berikutnya juga Ini dengan Rambu-rambu Lalu lintas Apakah juga Daerah kita ini Masih Tidak Terlalu Padat Rambu-rambu Lalu lintasnya Sehingga ada Pelanggaran-pelanggaran Ataukah Memang Situasi Dan kondisinya Tanah laut ini Memang memungkinkan Untuk adanya pelanggaran Potensi Iya Berpotensi Menurut pendapat saya Menurut pendapat saya Sebenarnya Situasi dan kondisi Tanah laut ini Tidak memungkinkan Sebenarnya Buat kita Melanggar Walaupun Dikatakan Di sini Cuman ada Lampu lalu lintas Satu Lampu merah Sistinya Tidak ada lagi Ibu Hanya di situ Aja Cuman Kita lihat Tingkat Masyarakat Tidak terlalu Padat Berbeda Kalau kita Main ke Banjarbaru Atau Banjarmasi Tingkat Kepadatan Masyarakat Lebih Banyak Dibandingkan Kita Itu Yang Menjadi Pemicu Bagi Kawan-kawan Ini Tidak ada Gas Cuman Ibu Kalau yang saya Lihat Di daerah Pelihari Sendiri Sebenarnya Itu Untuk Kesadaran Yang Paling Tinggi Dalam Berlalu Lintas Itu Di kalangan Anak Muda Lagi Trendnya Naik Motor Tapi Pakai Helm Lagi Trend-trend Tapi Pakai Jacket Dibandingkan Dengan Orang-orang Tua Kita Orang-orang Dewasa Yang Sering Melanggar Sekarang Banyak yang Saya Lihat Pakai Sepeda Itu Sudah Pakai Helm Malah Sudah Pakai Helm Walaupun Helm Kita Bilang Helm Sepeda Tapi Mereka Sudah Lebih Taat Seperti Itu Dan Pada Rambu Rambu Putbal Rambu Putbal Katanya Madawi Itu Sering Terjadi Pelanggaran Dan Tidak Jarang Terjadi Kecelakaan Pada Rambu Putbal Apakah Putar Balik Putbal Bahasa Inggris U-turn Apakah Ini Sudah Di Evaluasi Peletakan Dari Rambu Lalu Lintas Secara Keseluruhan Mungkin Di Kabupaten Tanah Laut Mungkin Untuk Peletakan Rambu Lalu Lintas Itu Lebih Ke Dishub Ke Dinas Perhubungan Cuman Kalau Dari Pandangan Kita Lalu Lintas Sebenarnya Agak Kurang Memadai Untuk Peletakan Rambu Lalu Lintas Dikarenakan Yang pertama Jalanan kita Tidak terlalu Luas Lebarnya Sedangkan Untuk Peletakan Putar Balik Atau Yurten Terkadang Tidak Diperhatikan Jarak Peletakannya Ibu Seperti itu Jadi Jauh Jauh Benar Jari Kesana Putarnya Semayang Minyak Lewat Disini Ajar Seperti itu Apalagi Sekarang Sudah Dibagi Dua Dari Jalan Angsaw Bundaran Angsaw Sudah Dibagi Dua Itu Banyak Sekali Saya Lihat Masyarakat Yang Melanggar Disitu Padahal Kalau Kita Perhatikan Sendiri Kendaraan Yang Lewat Disitu Luar Luar Biasa Besar Besarnya Ya Bu Betul Sekali Nah Itu Apa Ya Kepengertian Dari Masyarakat Kita Bukan Berarti Kondisinya Memungkinkan Untuk Adanya Pelanggaran Terhadap Rambu-Rambu Tapi Lebih Kepada Kesadaran Akan Keselamatan Kita Sendiri Karena Yang Sering Terjadi Tidak Disangka-sangka Mbak Dewi Lagi Kiri-kanan Bahasa SMS Kulih Kulih Kanan Karena Ada Orang Lalu Menggas Putar Balik Melanggar Melanggar Rambu Begitu Tiba-tiba Begitu Tiba-tiba Tanpa Disadari Ada Orang Yang Memang Mau Putar Balik Tapi Dia Memang Benar Akhirnya Bertabrakan Seperti yang Disampaikan Tadi Harus Disadari Kalau Kecelakaan Lalu Lintas Penyumbang Terpaling Besar Karena Ada Beberapa Faktor Yang Menunjang Pertama Human Kemudian Daerah Saya Sangat Dengarnya Apakah Ada Apakah Ada Indikator Apakah Tanah Laut Tidak Cocok Atau Gimana Cuma Satu Doang Untuk Peletakan Traffic Lag Apa Indikator Untuk Indikator Sebenarnya Ada Untuk Indikator Bisa Kita Katakan Misalnya Daerah Tersebut Tidak Terlalu Padat Tapi Traffic Lanya Banyak Sayang Juga Cuma Nanti Untuk Masalah Traffic Lebih Ke Bagian Dinas Perhubungan Pak Terkait Kenapa Tanah Laut Terbanyak Korban Meninggal Dunia Karena Tingkat Fatalitas Cukup Tinggi Dan Kejadian Kecelakaan Terjadi Di Jam Yang Memang Mobilitas Masyarakat Kita Berkurang Otomatis Kecepatan Kendaraan Sangat Tinggi Bukan Karena Macet Malah Justru Malah Lenggang Itu Karena Juga Mungkin Kurang Penerangan Daerah Jorong Kintap Padahal Jalannya Bagus Ternasuk Jalan Bagus Tanah Laut Dari Ujung Ke Ujung Itu Bisa Dikatakan 80% Bagus Jalannya Tapi Karena Itu Jadi Pengguna Kendaraan Laut Tes Jalan Itu Ngebut Karena Faktor Kenyamanan Kenyamanan Itu Bahaya Juga Terlalu Nyaman Ternyata Lenggang Juga Berbahaya Satu Lagi Pak Jasara Harja Ini Mengenai Asuransi Tadi Apakah Ketika Kita Terjadi Kecelakaan Itu Berdua Sama-sama Korban Sebenarnya Meskipun Antara Mobil Dengan Kendaraan Roda Dua Yang Parah Ini kan Kendaraan Roda Dua Si Pengendara Roda Dua Si Pengendara Roda Dua Ajakah Yang Dapat Atau Pengendara Mobil Untuk Ini Siapapun Yang Menjadi Korban Apabila Dia Misalnya Habis Nabrak Motor Itu Si Motor Nabrak Pohon Lanjutannya Keduanya Dijamin Karena Keduanya Terjamin Tapi Biasanya Tergantung Siapa Tingkat Kefatalannya Terkait Lukanya Misalnya Otomatis Kendaraannya Kalau Mobil Secara Rohani Mungkin Tidak Apa-apa Apakah Bisa Diklaim Ya Tidak Ada Biaya Perawatan Untuk Kendaraannya Otomatis Ada Biaya Perawatan Di rumah Sakit Pak Yanto Yang Tanya Kalau Tidak Ada Lukanya Tidak Dapat Diklaim Ya Karena Yang Bisa Kita Ganti Itu Asuransi Jiwanya Bukan Asuransi Motor Ya Suasta Jelas Seperti Itu Jadi Kalau Kendaraan Dengan Mobil Kalau Pengendaraan Mobil Tidak Dapat Karena Memang Ada Banyak Pengalaman Katanya Pak Yang Dapat Itu Cuma Pengendaraan Roda Dua Nah Mobilnya Tidak Dapat Begitu Nah Lalu Dimana Katanya Letak Keadilan Dari Jasara Harja Kita Kan Sama-sama Korban Katanya Iya Sibu Tapi Kan Bisa Kita Jamin Tapi Tergantung Kondisi Yang Bersangkutan Kalau Orangnya Tidak Luka Sama Sekali Masa Kita Harus Ngebayar Gitu Kan Tidak Ada Biaya Rumah Sakit Bu Kalau Keruguan Material Itu Bukan Ranah Kami Bu Nah Itu Biasanya Orang Asuransi Pribadi Ada Asuransi Tersendiri Untuk Kendaraan Bermotor Kalau Kami Kejiwanya Bu Kalau Uang Kaget Aja Jangan Bukan Ranah Saya Kaget Pak Jiwa Saya Tergoncang Sedih Banget Oke Baik Pada pendengar Tidak Terasa Ternyata Kita Sudah Berada Di Penghujung Waktu Dipincang Bincang Kita Di Pagi Hari Ini Dan Padahal Perbincangan Kita Ini Sangat Menarik Sangat Menarik Semua Orang Kayaknya Terkait Dengan Relaksasi Ini Karena Hampir Semua Orang Memiliki Kendaraan Ada Dua Tiga Ada Tiga Ada Saya ke Budawi Lagi Budawi Dengan Adanya Program Relaksasi Kemudian Adanya Pemutihan Saat Mereka Melakukan Pengisian Pajak Kendaraan Bermotor Kemudian Kita Mengingat Laka Lantas Di Tempat Kita Yang Begitu Tinggi Apa Yang Bisa Kita Lakukan Apa Yang Kita Bisa Berikan Kepada Para Pemilik Kendaraan Ini Pada Saat Mereka Mengisi Kendaraan Kalau Misalnya Kita Sosialisasikan Harus Kumpul Dulu Gitu Apa Yang Kita Berikan Ketika Masyarakat Melakukan Pembayaran Pajak Mengingat Tingkat Kecelakaan Yang Tinggi Mungkin Saya Bantu Menjawab Kami Khusususnya Di Daerah Tanah Laut Anggota Anggota Saya Rakan Rakan Saya Di Lalu Lintas Yang Berdinas Di Samsat Itu Selalu Memberikan Penyuluhan Kepada Pembayar Pajak Bahwa Ibu Nanti Begini 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 Nanti Ibu Bayar Kesini 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 Selalu Diarahkan Yang Nanti Ditanya Itu Bu Kenapa Bu Kita Harus Bayar Ini Kenapa Kita Bayar Ini Terus Kita Sampaikan Waktu Tiba Kenapa Kita Harus Bayar Jasara Harja Kita Beritahu Karena Ibu Jasara Harja Ini Begini Merupakan Asuransi Jiwa Dimana Apabila Ibu Mengalami Kecelakaan Lalu Lintas Maka Akan Ditanggung Berupa Jumlah Sekian Jadi Ibu Harus Tetap Hati-hati Walaupun Ibu Sudah Bayar Pajak Sudah Bayar Jasara Harja Karena Tidak Menjamin Bahwa Ibu Akan Aman Di Apakah Nanti Akan Ketemu Satu-satu Ketemu Dengan Mbak Dewi Ketemu Dengan Patriono Atau Ketemu Dengan Adimas Ketemu Ketemu Ibu Dan Semuanya Ada Di Saat Ketemu Himbawan Apa Yang kita Sampaikan Kepada Orang Per Orang Yang Saat Mengisi Kendaraan Himbawan Untuk Tetap Berlalu Lintas Sudah Pasti Yang ketua Harus Tetap Selalu Siap Siaga Di Jalan Raya Apabila Terjadi Hal-hal Yang Tidak Terduga Yang ketiga Harus tetap Taat Membayar Semua Kewajiban Yang ada Tertara Di Situ Artinya Dari Orang Ke Orang Kita Sudah Melakukan Imbawan Penyadaran Agar Setiap Saat Mereka Ingat Bahwa Naik Kendaraan Ini Sebenarnya Berbahaya Dan Spanduknya Juga Banyak Bu Di Samsat Itu Banyak Sekali Spanduk Spanduk Slogan Saya Spanduk Berupa Himbawan Tapi Adakah Sesuatu Misalnya Yang Menakutkan Bagi Mereka Sehingga Mereka Ingat Kalau Naik Kendaraan Jangan Kulas Banar Gas Ada Apa Di Situ Setiap Kali Mereka Masuk Mereka Ingat Bahwa Kita Harus Berhati-hati Mengendarai Kendaraan Layar Ekstrim Ada 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 Spanduk Ada Atau Mungkin Ada Tugu Kendaraan Yang Lurus Parah Atau Mungkin Ada Momentum Orang Yang Bagaimana Begitu Mungkin Karena Kami Satu Atap Kerjanya Jadi Masing-masing Dari Kami Sendiri Karena Kewenangan Kami Untuk Pembayaran Pajak Jadi Kami Baliho Maupun Artinya Banner Atau Apa Gitu Itu Dari Kami Itu Memang Dari Artinya Untuk Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Jadi Mungkin Dari Pihak Kepolisian Itu Mungkin Ada Juga Bu Mungkin Ada Yang Seperti Itu Tadi Ya Himbawan Dan Juga Pembayaran Dari Kepolisian Sendiri Kemudian Juga Dari Jasara Harja Juga Seperti Itu Jadi Memang Ada Di Samsat Untuk Masing-masing Kami Memberikan Himbawan Kepada Masyarakat Biasanya Paling Lama Di Jasara Harja Kan Bu Maksud saya Paling Lama Di Jasara Harja Bu Memberikan Himbawannya Itu Paling Lama Di Beliau Mungkin Bu Disana Ekstrimnya Dana Santunan Bu Meninggal Dunia 50 juta Jadi Agak Lama Ya Maksud saya Begini Bu Apakah Mungkin Dari Dari Samsat Sendiri Begitu Ada Semacam Sticker Bagi mereka Yang Mengisi Kendaraan Ditempel Nanti Kendaraan Biar mereka Melihat Dan ingat Terus Masukannya Masukannya Ada Sticker Atau ada Sesuatu Hal Karena Setiap saat Itu kan Sebenarnya Mereka Harus Diingatkan Saya Memang Menyadari Pak Adimas Ketika Kita Lagi Naik Kendaraan Apalagi Kalau Lagi Buru Buru Kayaknya Lupa Bagaimana Terima kasih Masukannya Sangat Bagus Mungkin Nanti Kita Akan Sampaikan Ke Pimpinan Memang Masyarakat Selain Harus Lengkap Dokumen Kendaraannya Juga Tetap Harus Terlalu Lintas Harus Diingatkan Setiap Sekarang Makhluk Kalau Naik Kendaraan Pikirannya Banyak Ada Siaran Ada Yang Apa Gitu Ya Juga Mohon Ijin Ibu Kita Nggak Cuma Menunggu Aja Di Samsat Tapi Kami Juga Tetap Jemput Bola Kita Mereka Penyeluruhan Atau Sosialisasi Ke Kecamatan Kecamatan Jadi Memang Hampir Tiap Bulan Pak Tri Ibu Kita Datangi Kecamatan Kita Undang Kepala Desa Selain Terkait Untuk Sosialisasi Pajak Kita Tetap Nyampaikan Tetip Lalu Lintas Maka Helm Lampas Sim Helm Diklik Dik Dokumennya Juga Lengkap Jika Handak Berkendara Kalau Pak Dimas Sekarang kan Zaman Digital Bagaimana dengan Pemutihannya Kita masuk Online Juga Kalau Online Kita Memang Masuk Pak Jadi Memang Untuk Pembayaran Terkait Esamsat Lewat Bangkasel Dan juga Signal Selain Juga Datang Ke Kantor Bisa Juga Pembayaran Melewati Mobil Banking Bangkasel Dan juga Signal Aplikasi Di Android Itu ada Signal Itu bisa Juga Melakukan Penjalan Di sana Dan juga Program Ini Untuk Juga Kesana Mungkin Sedikit Menambahkan Terkait Online Disini Kita Meluruskan Pandangan Terkait Online Disini Hanya Untuk Nopol Kalsel Saja Bukan Online Dari Online Dikira Seluruh Indonesia Tapi Untuk Kalimantan Sendiri Karena Itu adalah Keputusan Dari Gubernur Jadi Ada Aplikasinya Ada Aplikasinya Pak Dewi Kita Kan Kalau Dulu Memang Kendaraan Kendaraan Bermotor Yang Plat Dari Luar Itu Jarang Ada Nah Saat Ini Katanya Lebih Banyak Kendaraan Plat Luar Yang Masuk Ke Daerah Kita Nah Ini Apakah Memang Aturannya Yang Sudah Membolehkan Atau Bagaimana Oke Bu Untuk Aturan Yang Sudah Membolehkan Sepertinya Tidak ada Aturan Yang Melarang Untuk Kendaraan Luar Daerah Masuk Ataupun Keluar Daerah Tersebut Yang Yang Paling Terpenting Adalah Bahwa Kendaraan Tersebut Kita Artikan Disini Adalah Surat Surat Aktif Atau Hidup Pajaknya Hidup STNK Hidup Seperti Itu Ibu Oke Tidak ada Larangan Dan Mereka Juga Apresiasi Dengan Kalimantan Selatan Satu Satunya Daerah Yang Kalau Kada BDA Jarbu Ditangkap oleh Polisi Tapi Kalau Kada BDA Kalau Di luar Kalimantan Selatan Kada BDA Tidak apa Tidak ada Tidak ada Peraturan Tidak Di Jakarta Disini Tidak ada Yang BDA Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Suara Pendengar Masih Satu Lagi Ada Pak Umay Atau Bu Umay Di Takisung Nanya aja Pak Bu Maaf Tidak tersalah Berapa persen Pak Untuk Daerah Tanah Laut Sendiri Dari Pajak Kendaraan Ini Berapa persen Untuk Bagi hasilnya Atau PAD Oh Siap Mohon bisa disampaikan Bahwa Provinsi Kalsal itu Ada Lima Item Yang dipungut Pajaknya Yang pertama Baya balik Nama Kendaraan Bermotor Yang kedua Pajak Kendaraan Bermotor Yang ketiga Pajak Air Permukaan Yang keempat Pajak Rokok Yang ketiga Eh kelima Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Untuk Pajak Kendaraan Bermotor Itu bagi hasilnya 70% Provinsi 30% Keempatan Keempatan Kota Untuk Baya balik Nama Kendaraan Bermotor Itu sama Juga 70% Provinsi 30% Keempatan Kota Untuk Pajak Air Permukaan Itu 50% Provinsi 50% Keempatan Kota Untuk Pajak Rokok Provinsi 30% 70% Keempatan Kota Dan juga Pajak Bahan Bakar Juga Sama 30% Provinsi Dan 70% Keempatan Kota Jadi Memang Semua Pajak Provinsi Itu Juga Disalurkan Ke Keempatan Kota Untuk Pembangunan Infrastruktur Di Keempatan Kota Bu Rahmanita Tadi kan Salah satu Tujuannya Adalah Untuk Mendongkrak Pendapatan Daerah Dengan Adanya Relaksasi Ini Padahal Sejatinya Relaksasi Ini Pengurangan Ibu Pengurangan Pengurangan Ada Diskon Ada Penggratisan Ada Sebagainya Tadi Gimana Politiknya Meningkatkan PAD Tadi Mungkin Memang Kalau dari Segi Ini Mengurangi Pendapatan Ibu Cuma Ini kan Artinya Program Yang Digadangkan Oleh Pak Gubernur Ini Untuk Mempermudah Masyarakat Dalam Mem Apa Namanya Membayar Kendaraan Bermotor Dan juga Biar balik Nama Kendaraan Bermotor Jadi Mungkin Memang Kalau dari Segi Apa Artinya Uangnya Atau Misalnya Penerimaannya Itu mungkin Jauh Ya Ibu Berkurang Artinya Mungkin Dari Segi Artinya Pimpinan Sebagai Pak Gubernur Sendiri Itu mungkin Memberikan Insentif Insentif Kita ini Atau pajak Kendaraan Terhadap Pajak Kendaraan Atau Biar balik Nama Ini Untuk Mempermudah Masyarakat Jadi Mungkin Dari Segi Penerima Kita Berkurang Tapi Untuk Pelayanan Atau Memang Artinya Mempermudah Masyarakatnya Itu Mungkin Artinya Bertambah Yang lebih Diutamakan Jadi Untuk Tahun Ini Aja Kemarin Targetnya Pak Kaban Kemarin Berapa Ya 314 Miliar Dapatnya Dari Insentif Relakasi Pajak Kendaraan Bermotor Ini Jadi Selama Tiga Bulan Ini Targetnya Segitu Oke Apakah Ini Ada Target Yang Harus Dipenuhi Atau Berjalan Sesuai Alur Memang Ada Target Yang Dipasang Seperti Yang Katakan Tadi 314 Miliar Targetnya Terpenuhi Belum Kalau Tahun Lalu Terpenuhi 100 Miliar Kalau Tidak Salah Dari Target Berapa Tahun Lalu Rasanya 100 Miliar Kalau Tidak Salah Itu Terpenuhi Dan Untuk Tahun Ini 314 Miliar Tapi Karena Ini Tanggal 1 Juli Baru Mulai Nanti Kita Lihat Perkembangannya Bagaimana Mudah-mudahan Ini Terpenuhi Untuk Tahun Ini Artinya Mungkin Politisnya Ketika Pembayarannya Mungkin Berkurang Tetapi Di Sisi Lain Jumlah Unit Yang Masuk Begitu Ya Mungkin Minat Orang Juga Karena Ada Pemutin Minat Orang Lebih Banyak Jadinya Banyak Banyak Sama Sekali Mungkin Sedikit Menambahkan Dari Program Ini Memang Harapan Kami Menambah Tingkat Kepatuhan Masyarakat Untuk Membayar Pajak Karena Dengan Program Ini Sudah Banyak Keringan Keringanan Yang Diberikan Oleh Pemerintah Provinsi Kota Karena Memang Yang Kebatuhan Masyarakat Di Tanah Laut Untuk Membayar Pajak Ini Sekitar 54% Masih Ada 46% Yang Belum Tergerak Yang Menjadi PR Kita Semua Dan Itu Yang Menjadi PR Kita Untuk Menarik Minat Masyarakat Untuk Membayar Pajak Karena Pajak Ini Untuk Semua Bukan Untuk Provinsi Atau Kabupan Kota Ini Ada Katanya Pak Menghindari Adanya Penyalahgunaan Program Ini Dari Oknum Oknum Mungkin Yang Tidak Bertanggung Jawab Bagaimana Kita Memastikan Bahwa Yang Mendapatkan Fasilitas Penggratisan Pemotongan Pemotongan Itu adalah Memang Orangnya Sendiri Ya Itu Diharapkan Juga Untuk Semua Wujib Pajak Untuk Menurut Pajak Sendiri Jangan Diwakilkan Karena Memang Memang Orang Ketiga Karena Memang Juga Itu Yang Dipesaratkan Oleh Undang Undang Atau Aturan Dan Juga Lu Sampaikan Bahwa Ini Juga Disampaikan Dengan Pak Tri Tadi Program Ini Dalam Rangka Mendukung Pasal 74 Undang Undang 2022 Tahun 2009 Terkait Penghapusan Kendaraan Permotor Karena Nanti Jika SNK Mati Plus 2 Tahun Tidak Bayar Pajak Itu Akan Dihapuskan Kendaraannya Dan Itu Otomasinya Dibodong Nah Kalau Tidak Dilaporkan Ya Akan Bodong Nantinya Jadi Dibisa Lagi Dibawa Mana Mana Bukan Dilaporkan Bu Tapi Sudah Otomatis Jika 5 Jika SNK Mati Plus Pajak 2 Tahun Tidak Bayar Itu Nanti Otomasinya Dihapaskan Dari Data Ya Bu Ya Secara Otomatis Ya Makanya Ini Salah Satu Program Ini Salah Satu Untuk Mendukung Pasal 74 Agar Didingankan Masyarakat Untuk Membayar Pajak Oke Jangan Sampai Terjadi Nanti Tidak Ada Namanya Lagi Tidak Ada Identitas Tidak Gitu Ya Andaraan Kita Satu Lagi Tadi Ada Titipan Pertanyaan Oke Bagaimana Dengan Orang Yang Memang Sengaja Menunggu Katanya Pak Menunggu Bu Pemutihan Atau Relaksasi Ini Jadi Setelah Mengisi Di Relaksasi Ini Nanti Tahun Depan Kalau Nggak Ada Relaksasi Nggak Nisi Lagi Apa 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 Yang Bisa Dijelaskan Pak Adimas Ya Itu Tergantung Kesejarah Masyarakatnya Bu Tapi Itu Nanti Itu Akan Ada Konsekuensinya Karena Yang Pertama Denda Yang Pasti Yang Kedua Ya Otomatis Kalau Memang Nanti Yang SNK Mati Plus 2 Tenggak Bajak Dihapuskan Itu Jadi Memang Takatlah Bayar Pajak Yang Paling Penting Juga Ketika Kendaraan Kita Lengkap Surat Menyurat Maka Kita Pun Akan Lebih Enjoy Di Oke Baik Ternyata Kita Sudah Berada Di Jona Waktu Lewat Di Kesempatan Pagi Hari Ini Karena Sangat Menarik Perbincangan Kita Namun Saya Tetap Minta Statement Closing Dari Masing-masing Tian Apa yang Bisa Dihimbau Apa yang Bisa Diberikan Kepada Masyarakat Kita Sebagai Pegangan Mereka Untuk Program Ini Silahkan Bu Rahman Jadi Kepada Pendengar Dan Juga Masyarakat Pada Umumnya Di Kabupaten Tanah Laut Ini Kami Menghimbau Ayo Kita Ikuti Program Pemberian Isentif Dan Relaksasi Pajak Mendadam Bermotor Ini Karena Ini Merupakan Momen Momen Yang Sangat Baik Untuk Masyarakat Untuk Bisa Mengembalikan Lagi Artinya Status Kepemilikan Kendaraan Bermotor Di Masyarakat Sendiri Mungkin Itu Bu Oke Baik Karena Tidak Janji Tahun Depan Ada Silahkan Pak Adi Mas Pajak Kesan Banua Dan Tertiplah Berlalu Lintas Kalau Dari Saya Sadar Berlalu Lintas Sadar Bayar Pajak Kalau Dulu Kalau Ini Sebenarnya Hampir Sama Lagi Jangan Memang Klaim Klaim Jasara Harja Kalau Saya Sih Jangan Klaim Jasara Harja Sebenarnya Sama Karena PC-PC-nya Sama Samsat Kaitannya Dengan Pendapatan Ayo Masyarakat Bayar Pajak Kapan Lagi Ada Insentif Relaksasi Pajak Seperti Ini Dan Kemungkinan Tahun Depan Tidak Ada Karena Kami Akan Mendukung Program Pasal 74 Tadi Bu Kalau Tiap Tahun Ada Pemutihan Otomatis Tidak Jalan Juga Pasal 74 Mungkin Dari Itu Dan Juga Tetap Taati Aturan Berlalu Lintas Karena Harapan Kami Kesadaran Masyarakat Tinggi Akan Kecelahan Lintas Karena Kita Tau Sendiri Ego Di Jalan Raya Sangat Luar Biasa Karena Mungkin Jarak Tempuh Plehari Ini Dari Itu Mungkin Menyebabkan Laka Lantas Lumayan Tinggi Bu Disini Jadi Tetap Hati Terlalu Lintas Dan Juga Ayo Manfaatkan Terkait Insentif Relaksasi Pajak Ini Karena Juga Disana Ada Terkait Pendapatan Kami Di Sembangan Wajib Yang Mana Dananya Untuk Nyantuni Para Korban Laka Lantas Tadi Pak Triono Kalau Sekiranya Banyak Yang Mengklaim Jasa Sedih Gak Sebenarnya Gak sedih Juga Itulah Kenapa Kami Hadir Untuk Menjawab Pertanyaan Masyarakat Masa Kita Mati Konyol Tanpa Asuransi Dari Pemerintah Negara Hadir Melalui Kami Jasara Harja Jadi Itu Bu Tetap Hati Berlalu Lintas Karena Kita Tidak Pengen Tanah Laut Bu Mendapat Predikat Lagi Sebagai Penyumbang Selakan Terbanyak Viala Tetap Iya Hasil Mungkin Dari Anggota Ibu Kanit Kalau Ketika Kepolda Mendapatkan Penghargaan Itu Sedih Juga Kalau Dengarnya Seperti Itu Baik Para Pendengar Setia Radio Tuntung Panang FM Dimana Saja Anda Berada Sampai Disini Jumpa Kita Di Program Talk So Inspirasi Pagi Edisi Hari Ini Selasa 27 Juni 2023 Semoga Apa Yang Kita Perbincangkan Di Pagi Hari Ini Dapat Benar Benar Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Akan Tertib Berlalu Lintas Dan Tertib Bayar Pajak Dan Dapat Mempergunakan Program Ini Dengan Sebaik Baiknya Saya Terima Kasih Kepada Bu Rahmanita Dan Pak Adimas Kemudian Mbak Dewi Mas Triono Terima Kasih Sudah Bersama Sama Kami Di Pagi Hari Ini Di Studio Tuntung Panang FM Dan Semoga Kita Dapat Berjumpa Kembali Di lain Waktu Dan Kesempatan